Nah ini ada kasus pembunuhan nilur, akibat tersulut emosi karena ditampar seorang pemuda Tego menghabiskan nyawa seseorang. Dan pelaku berhasil diamankan pihak kepolisian di Kabupaten Muaratara bersama motor korban yang juga dibawa kabur oleh pelaku. Gimana beritanya? Ini dia. Tim Opsenal Satreskrim Polres Sarulangun berhasil mengamankan seorang pelaku penganiayaan hingga hilangnya nyawa seseorang yang terjadi di desa Lubuk Napal, Kejamatan Pauh pada 22 September lalu. Kabupaten Sarulangun melalui kasat reskrim Cindo Kotama mengatakan kejadian bermula ketika korban bersama temannya meminta minyak yang ada di pondok yang ditumpangi pelaku, namun tidak diberikan oleh pelaku. Keesokan harinya, korban kembali mendatangi pelaku dan mengajak pelaku pergi hingga terjadi lacek jog. Pelaku tersulut emosi karena ditampar korban. Seketika pelaku mengeluarkan pisau yang dipawanya dan mengarahkan ke leher korban dan menusuk perut korban sebanyak tiga kali. Pelaku yang panik karena korban bersimpah darah, akhirnya pergi dan membawa sepeda motor milik korban ke Kabupaten Muaratara hingga akhirnya berhasil diamankan. Meski sempat diberikan pertolongan, namun nyawa korban tak berhasil diselamatkan. Bersama dengan pelaku berhasil juga diamankan sejumlah barang bukti berupa baju, celana, dan satu unit sepeda motor milik korban. Pelaku diamankan di Kabupaten Muaratara. Ya, akhirnya karena panik, si pelaku takut dimasak, akhirnya spontan dia langsung mengambil motor korban yang tadi pergi, langsung melarikan dia ke arah. Marah, artinya sempat kita lakukan sama masyarakat, sempat diupayakan untuk pertolongan pertama, tapi tidak terselamatkan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlapis dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Baga Setiawan, Jack TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!